Halo sahabat terbahan. Di video kali ini suara gadget akan bongkar gaji youtuber Yanti Guisefamili di awal tahun dan setelah berkumpul dengan putri anak pertamanya. Kini gaji youtubenya tembus segini. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang gak suka ngintip penghasilan orang lain di youtube skip aja. Lihat dikit-dikit juga boleh. Oke langsung kita lihat profil Yanti Guisefamili di socialblade untuk kita ulas pendapatan dan perkembangan channelnya. Video yang di-upload sampai video ini dibuat sudah 2.774 video. Subscribernya sudah 931.000 subscriber. Videonya sudah ditonton 474.888.241 view. Countrynya ada di Indonesia. Channel tipenya people. Channel Yanti Guisefamili. Dibuat pada 9 Desember tahun 2012. Krednya di B+. Dan urutan di socialblad ranknya ada di posisi 29.058. Peringkat subscriber ada di peringkat 1.337. Video view ranknya ada di urutan 32.554. Region rank Indonesia di 595. Dan urutan rank channel tipe people di urutan 881. Untuk perolehan subscriber di 30 hari terakhir ada 25.000 subscriber naik 23,8% dari bulan sebelumnya. Oke kita lanjut lihat penambahan rata-rata subscriber hariannya bertambah 834 subscriber. Penambahan subscriber per minggunya bertambah 5.830 subscriber. Perbulannya pertumbuhan subscribernya di 25.000 subscriber. Untuk view harian dari channel Yanti Guisefamili, 675.434. 650.568 dan 1.328.655 view. Untuk rata-rata view hariannya ada di 680.114. Rata-rata view per minggunya 4.760.798. Dan untuk 1 bulan terakhir ini ada di 20.403.393 view. Oke guys sekarang kita lihat estimasi penghasilan channel Yanti Guisefamili, jika kita rupiahkan. Dari penghasilan per hari dan per bulan. Untuk estimasi pendapatan hariannya fluktuatif, ada di 169 dolar. 163 dolar. 332 dolar. Untuk pendapatan rata-rata hariannya ada di 170 dolar sampai dengan 2.700 dolar. Kita konversikan pendapatan harian Yanti Guisefamili dari dolar ke rupiah. Untuk nilai kurs dolar hari ini ada di 15.545 rupiah. Untuk estimasi pendapatan minimum di 170 dolar. 170 dolar jika kita konversikan ke rupiah sama dengan 2.642.650 rupiah. Untuk pendapatan maksimumnya 2.700 dolar jika kita konversikan sama dengan 41.971.500 rupiah. Itu tadi estimasi pendapatan per hari, sekarang kita lihat pendapatan per bulannya ada di 5.100 dolar sampai dengan 81.600 dolar. Sekarang mari kita konversikan ke rupiah. Untuk pendapatan minimum di 5.100 dolar. Pendapatan minimum adalah estimasi pendapatan yang mendekati tepat dari penghasilan Yanti Guisefamili. Untuk estimasi pendapatan minimum channel Yanti Guisefamili jika kita konversikan ke rupiah mencapai 79.279.500 rupiah. Untuk estimasi pendapatan maksimumnya 81.600 dolar, kita konversikan ke rupiah sama dengan 1.268.472.000 rupiah. Itu tadi estimasi pendapatan YouTube dari channel Yanti Guisefamili. Data yang saya sampaikan di sini dilansir dari Social Blade. Data yang sebenarnya atau gaji sebenarnya dari channel Yanti Guisefamili itu sendiri. Kira-kira YouTuber mana lagi yang mau kita ke poin penghasilannya? Buat sahabat rebahan yang ingin channel idolanya mau kita ke poin penghasilannya? Silahkan komen di kolom komentar dan sertakan nama channelnya. Saya Suara Gadget, see you di next video. Terima kasih telah menonton!